Halo selamat datang di channel tubenet ya teman-teman terima kasih kalian sudah stay tune di channel ini dan terima kasih juga kalian sudah ingin support channel ini sehingga channel ini sampai saat ini sampai detik ini cukup lah ada perkembangan gitu itu berkat dari bantuan dari dan super dari teman-teman sekalian Nah teman-teman pada kesempatan ini kebetulan weekend gue ingin buat 1-2 video gitu ya yang lebih bermanfaat mungkin mudah-mudahan sih bermanfaat untuk kalian Ya minta maaf ya teman-teman karena ini kebetulan rumah di dekat jalan tepatnya di pinggir jalan poros jadi kendaraan lalu-lalang lah gitu seperti itu Jadi kalau ada kebisingan-kebisingan yang cukup mengganggu mohon dimaafkan gitu Jadi teman-teman gue ini bahas tentang fenomena dunia yang saat ini begitu cepat berkembang apalagi dalam hal dunia digital Jadi teman-teman kalau menyadari bahwa keberadaan dunia digital saat ini itu sudah banyak menggeser profesi-profesi lama gitu ya Nah profesi-profesi lama yang saya maksud itu apa gitu Profesi misalkan kemarin ya orang mau menjual sesuatu barang itu harus bangun toko besar-besar gitu Ada karyawannya karyawan tokonya gitu Nah sekarang ya sudah ter-minimalisir gitu ya Orang tidak lagi banyak menggunakan tenaga kerja untuk menjadi penjaga toko kasir dan sebagainya Karena sekarang zamannya sudah serba otomatisasi jadi sudah dibantu oleh teknologi Bahkan lebih ekstremnya lagi teman-teman Toko-toko itu atau ya kita bisa katakanlah mall-mall ya Mall-mall itu dulu-dulu orang bangun mall itu besar-besar Beli tanah yang strategis bangun mall Luas dan besar megah gitu ya Dan banyak ya yang menjual disitu Setiap hari juga banyak yang datang berkunjung di mall Nah sekarang sudah mulai sepi karena sudah ada yang namanya teknologi Gadget ya Gadget orang sudah bisa lakukan jual beli melalui market plus tertentu Misalkan Shopee, Tokopedia, Kalapak dan seterusnya Nah akhirnya Toko-toko yang konvensional tadi Rukur yang jualan dalam bentuk fisik tadi Sudah berkurang lah pembelinya Lagi banyak orang yang masuk untuk jual beli di toko market plus tadi gitu ya teman-teman Juga demikian terjadi dengan kondisi alat transportasi kita Kita tahu lah ya Dulu-dulu kita seringkali menggunakan mode transportasi berupa ojek gitu ya Jadi kalau misalkan mau pergi ke sekolah atau mau pergi belanja Kadang-kadang kita pakai jasa transportasi ojek pangkalan yang ada di Mungkin di sekitar kompleks kita Nah waktu transformasi itu mengarah ke online Yang artinya gojek gitu ya gojek online itu cukup ada perubahan lah ya Ada perubahan yang cukup drastis gitu Orang-orang ya utamanya pangkalan kojek pangkalan itu menolak Kenapa harus ada diganti seperti ini ya Mereka tersisi mereka merasa pekerjaan mereka akan diambil alih Ya sudah seperti itulah kemajuan teknologi saat ini Kita tidak mungkin bisa menolak atau menghilangkannya sama sekali Karena sekarang orang-orang lagi membutuhkan yang namanya percepatan Percepatan efisiensi dan serba otomatisasi Apa sih sebenarnya manfaat dari itu semua Ya tentu dari sisi efisiensi biaya Efisiensiasi tenaga kerja dan maksimalisasi profit Semuanya arahnya ke situ Jadi orang lebih bisa memaksimalkan keuntungan dan mengurangi biaya Dengan sistem otomatisasi dalam bentuk digital tadi Bisa kita analisa Kita bisa analisa atau bisa kita pikirkan Kalau kita bangun ruko Ya ruko itu membutuhkan berapa banyak biaya Berapa banyak lahan yang kita Berapa besar lahan yang kita butuhkan untuk bangun ruko untuk bikin toko gitu ya Kalau kita bangun market class ya Kita hanya butuh satu Space Apa namanya website untuk menjualnya Dan itu biayanya juga tidak lebih mahal daripada membangun ruko gitu Segala galanya serba otomatis Nah ini inilah sebenarnya menjadi fenomena dunia Jadi karena segala galanya sudah mengarah ke otomatisasi Nah awal dekade ini ya mungkin tidak lama lagi Mungkin kita bisa memprediksinya tahun 2025 2030 atau 2040 Nanti semuanya sudah menggunakan artificial intelligence Yang berpadu padang dengan robot gitu ya Jadi robot mungkin sudah bisa bertindak sendiri Bisa melayani manusia dan seterusnya Nah tentu ini menjadi fenomena sendiri Yang mungkin mengganggu profesi kita Lantas gimana dengan kita manusia Nah tentu kita membutuhkan pekerjaan Kita membutuhkan gaji Untuk bisa bertahan hidup Nah tentunya ya kan Bagaimana kalau segala galanya sudah diambil oleh robot dan EA Artificial Intelligence Study Ya ini adalah pertanyaan yang menarik Dan kita harus cari tahu jawabannya Solusinya Dan kita harus mengambil tindakan untuk Menghadapi semua itu Dan hal itu sudah ada di depan nyata Di depan mata Dan nyata di depan mata kita Nah tinggal bagaimana kita Menganalisa dan mengambil sikap terhadap Kemajuan teknologi tersebut Seperti apa itu Ya kalian harus berpikir Dan masuk dalam Konteks Kemajuan teknologi itu Iya Karena Karena kalau tidak Karena kalau tidak Kalian tidak akan dapat apa-apa Kalian mungkin tidak mendapatkan Bagian dari kemajuan teknologi itu Dan kalian mungkin Akan tersingkirkan Dari kemajuan teknologi itu Seperti apa Misalnya tadi Tukang ojek Kalau dia tidak jadi ojek online Tentu dia tidak akan punya Kesempatan untuk mendapatkan Penghasilan lebih Karena Ya lebih Lebih mudah lah Kalau misalkan kita Ngojek online Karena Ya lebih gampang Untuk mendapatkan customer Dibandingkan misalnya Kita ojek pangkalan Karena orang-orang Sudah tercerahkan Di dunia digital Sehingga Mereka Ya secara tidak langsung Secara tidak langsung Sudah memahami Pentingnya otomatisasi Tadi Gitu ya Nah Jadi Kalian Ya tentu Kita pasti berpikir Kalian yang Masih muda-muda Yang masih generasi milenial Saat ini Yang mungkin Bangku pendidikannya Masih di taraf SMA SMP SD Ya Generasi milenial Dan juga generasi Z Saat ini Harus berpikir Tentang kemajuan ini Lalu Kalian harus berpikir Gimana sih sebenarnya Yang harus saya lakukan Supaya saya tidak Tergerus Dengan kemajuan teknologi ini Dan Saya tidak salah Ambil keputusan Dan juga langkah-langkah saya Tepat Dalam Menghadapi Kemajuan teknologi ini Nah di Indonesia Kalau saya Mau jujur Kalau di Indonesia Kita tidak Begitu siap Dalam menghadapi Semua ini Kenapa Karena Sistem pendidikan Yang kita gunakan Di Indonesia itu Ya masih saja Seperti dulu-dulu Konvensional Buat Sulat saja Tidak Menggunakan Teknologi digital Gitu ya Semuanya Otomatis Manual Pakai tangan Pakai kertas Dan seterusnya Ya Padahal Padahal Itu bisa Diajarkan Bisa diajarkan Secara digital Bahkan Mata pelajaran TIK saja Mungkin sudah Dihilangkan Dihilangkan Gitu teman-teman Bayangkan Mata pelajaran TIK saja Udah dihilangkan Di sekolah-sekolah Di beberapa sekolah Padahal ini penting Padahal Gimana caranya Kita mau Menghadapi Kemajuan-kemajuan Digital Seperti ini Kalau kita tidak Paham Sama sekali Tentang Teknologi Digital Tentang Teknologi Komputer Nah harusnya Kita lebih Paham Mulai Sejak Dini Mulai Dari Sekarang Kita paham Dan sudah Menjadi Familiar Dengan Masalah-masalah Itu Masalah-masalah Teknologi Komputer Dan Jaringan Ya Utamanya Digital Karena Kedepannya Pasti Era itu Akan Kita sambut Dan Kita akan Jalani Kedepannya Nah kalau Kita lihat Kekembangan Di dunia Di dunia Itu negara-negara Besar Dan Pusat perusahaan Korporat Korporat Besar Itu sudah Mengotomatisasi Segala Bentuk Kegiatan Usahanya Dalam Bentuk Digital Lalu Kita Gimana Kita Gimana Kita harus Apain Tentu Kita harus Menyikuti Itu semua Dan Mulai Saat ini Kita harus Tersiapkan diri kita Untuk Dapat Menyesuaikan diri Dengan itu Di samping itu Ya teman-teman Di samping Ada pekerja Di samping Ada kemajuan Teknologi Di samping Misalkan Kemajunya Teknologi Nanti Di kemudian hari Ada pekerjaan Baru Ada juga Pekerjaan Yang Akan Ditinggalkan Dan tidak Lagi relevan Di masa itu Ada satu Hal Profesi Atau pekerjaan Yang tidak akan Pernah habis Atau lekang Dimakan Zaman Apa itu Bisnis Makanan Bisnis makanan Tidak akan Pernah Selesai Dimakan Oleh Teknologi Kemajuan Teknologi Kenapa Kecuali Kecuali Ada teknologi Yang bisa Membuat Makanan Secara Instan Dari Bahan Bahan Dasar Angin Misalnya Atau air Saja Mungkin Saja Bisa Hal itu Terjadi Tapi Sampai Saat Ini Itu kan Belum Bisa Dapat Memikirkan Akan Ada Makanan Yang Dibuat Dengan Cara Metode Seperti Itu Semuanya Makanan Makanan Itu Dibuat Berdasarkan Bahan Bahan Yang 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 Sebelumnya Melalui Dari Proses Pertanian Dari Peternakan Dan Seterusnya Nah Kalau kita Mau Lihat Bahwa Suplay Makanan Itu Dari Bawah Sampai Bisa Diatas Sampai Bisa Dikonsumsi oleh Manusia Itu Akan Sulit Untuk Digantikan Oleh Canggihan Teknologi Jadi Disini Sebenarnya Yang Menjadi Poin Penting Yang Perlu Kalian Pahami Bahwa Pertanian Kemudian Peternakan Bisnis Kuliner Atau Makanan Itu Tidak Akan Pernah Bisa Digantikan Oleh Kemajuan Teknologi Itu Maka Kalian Generasi Milenial Generasi Z Kalian Harus Berpikir Gimana Caranya Membangun Bisnis Di Sektor Sektor Tadi Karena Sepanjang Apapun Itu Tidak Akan Pernah Hilang Dan Tidak Pernah Digantikan Oleh Teknologi Tadi Baik Robotik Ataupun Artificial Intelligence Tadi Nah Tapi Kalau Kalian Berpikir Ingin Jadi Akuntan Ingin Jadi Belajar Ekonomi Dan seterusnya Guru Guru Saja Bisa Saja Guru Nanti Akan Tergantikan Karena Sekarang Aja Lebih Pintar Google Youtube Daripada Guru Kalian Hanya Mungkin Di Kemudian Hari Kalian Harus Lebih Melihat Jeli Untuk Mengambil Jurusan Apa Untuk Kepentingan Masa Depan Kalian Nah Mungkin Cukup Sekian Video Yang Saya Dapat Buat Di Hari Ini Kalau Misalkan Ada Yang Tidak Berkenan Silahkan Dihantam Di Komentar Saya Siap Dihantam Di Kolom Komentar Dan Juga Jangan Lupa Tekan Tombol Like Dan Tombol Subscribe Supaya Kita Sama Membangun Channel Ini Oke See you Next Time